Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Karena kalau kita lihat teknologi yang SDM, produktivitas itu harus kita tingkatkan Berkurangnya lahan produktif tidak berarti produksinya berkumpul Karena produktivitas per hektare memang masih bisa diperbaiki sekali Kalau kita perbandingan dengan negara lain di sekitar Indonesia, jauh di atas kita Jadi itu satu hal yang harus kita sadar Kedua, adanya industri dan adanya petanian itu sebenarnya bukan satu hal yang seperti ini Berkentangan satu sama lain Karena kalau industri dibangun dengan baik dan benar Justru hal terkait dengan lingkungan hidup dan lingkungan kerja daripada para pekerja itu sangat diperhatikan Sehingga mestinya tidak menyembuhkan adanya pencembangan lingkungan hidup yang menjadi masalah untuk petanian Itu mestinya seperti itu, itu harus kita perhatikan Tentu peraturan sebetulnya ada yang kadang memang harus kita perbaiki adalah implementasi Dan yang ketiga, masa depan dari petanian ini Sebetulnya juga ada banyak kaitan dengan industri langsung yang terkait dengan petanian itu Saya sebut disini sebagai higilisasi produk petanian Karena produk petanian itu kan kita juga sama-sama ketahui Seringkali mengalami ada gejolak dari segi harga Turun naiknya itu luar biasa Baru kemarin saya ke pasar tamu dan pasar induk ceritong Dan kalau kita lihat hal terkait dengan KB misalnya Itu bisa dari Rp20.000 sampai Rp150.000 gitu Dalam beberapa bulan Itu karena memang komoditas Semua komoditas itu memang punya siklusnya Nah itu untuk kita memperbaiki situasinya Terlalu ada pengolahan daripada produk petanian Sehingga harganya juga akan lebih stabil Dan nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan Karena sudah mengalami adanya pengolahan Itu akan lebih baik dan itu akan bermanfaat buat masyarakat Itu sebetulnya di Indonesia sudah kita terapkan Kita sebut itu sebagai higilisasi Sayangnya higilisasi saat ini Memang difokuskan ke sektor yang tekan dengan mineral Dengan pertambangan Jadi belum banyak dengan pertanian, perikanan Kepenakan, perkebunan, dan yang lain Jadi yang tekan dengan produk-produk Hayati Kalau kita terbanyak adanya Dilegisasi Bayangan saya nanti di banyak desa-desa Di Jambang itu ada pabrik-pabrik kecil-kecil Yang tidak usah besar-besar Tapi dia mengolah apa yang dia dapatkan Sehingga juga kalau misalnya ada satu pabrik-pabrik kecil-kecil Kan masih ada masalah logistik Jadi harus dibawa ke situ Kalau langsung ditempat Nah itu akan lebih baik Itu tantangannya apa? Bukan hanya kapital atau modal Orang SDM-nya Jadi harus kita didik ya Jadi petani itu nanti bukan lagi petani Tapi dia sudah jadi profesional dalam bidang petanian Industrialisasi petanian Jadi dia harus mengerti bambu mesin Harus mengerti mengenai kalau kita berada di abad ke-21 Ya tentunya kita akan menggunakan data Ya data yang harus kita olah Harus kita analisa Dan sebagainya Jadi harus ada banyak yang saya sebut sebagai literasi teknologi Bahkan literasi digital Itu harus dipunyai oleh orang-orang yang bekerja di sektor petanian juga Satu ketiga Nah itu adalah pelatihan Itu yang ada banyak macam Saya tahu itu Ada yang memang lewat universitas Ada yang lewat pendidikan profesional Ada yang pelatihan Jadi yang penting Bisa lebih siap kerja Ya di hidup universitas Tapi sudah katakan Kalau mereka punya literasi tingkat Semuanya harus banyak Tapi dia harus menggunakan Data atau alat yang disediakan Sehingga dia bisa diberikan Itu sangat bisa dilakukan Permakasalahan perawal suri itu Saat itu Orang yang penuh Untuk para petani itu Itu memang kalau kita akan betul Kita juga harus menggunakan bahwasannya Kita yang semakin berkembang Sektor petanian Memang otomatis semakin Semakin tidak diperlukan penggantian Sebagai jenis jumlah Kalau kita hanya cakit Kalau produk hibitasi itu tidak berarti kita harus pembanyak petani Tapi kita harus berdayakan mereka Dengan adanya alat Jadi misalnya mekanisasi Misalnya adanya otomatisasi Sebagian paling tidak Kemudian ada industrialisasi pembunuhnya Itu akhirnya orang yang bekerja di sekitar petani Tidak terlalu banyak lagi Sebagai petani Dan kalau kita jujur Ya sebenarnya petani kan Banyakan buruknya Bukan petani yang memiliki pelahan pagi Jadi memang Saya kira itu juga menjadi Alasan kenapa Kita banyak anak-anak Tidak mau lagi jadi petani Atau nasib sebagai petani Atau buruknya itu lebih baik Nah insya Allah nanti kita harus kita lihat Itu kan ada beasiswa macam-macam Ada yang dari pusat Ada yang dari rumah Saya belum bisa kasih kelapaan Yang sangat kunci menggunakan hal itu Tapi hal itu akan sangat kita perhatikan Diberi uang Untuk anak-anak petani Dia juga mendapatkan pendidikan Terhadap petani yang Saya akan semakin luas Jadi bukan saja petani Kita mencocok-cocok tani Tapi juga mengolaknya Kita haus Dan itu mungkin Banyak hibatannya Mungkin itu membuat Sekter petani yang lebih menarik Karena anak-anak mungkin lebih suka itu Daripada dia masih dilagam Bukan bener-bener bucok tani Izin Silakan pupuk Nah itu Tuhan petani Ini pukuk Nah pupuk itu Masa yang tidak ada langkah khusus Saya kira ini harus kita Karena itu kan pupuknya datang dari pusat ya Jadi itu lebih tekan dengan distribusi Yang sudah tindakan kembali Mengenai pupuknya Saya kira kedepannya yang saya bisa bayangkan Tapi itu yang harus kita ketahui lagi Adalah Sebagian dari pupuk itu Kenapa tidak petani buat sendiri Dari segi Misalnya ada pupuk agak nek ya Dari pengolahan sampah Atau juga ada yang lainnya Tapi Jangan agaknya disentemisasi Daripada hal tekan dengan pupuk Itu mungkin lebih kira di pengolahan Tapi sekali lagi Itu perlu adanya pemberdayaan petani Dia mengerti Jadi lebih dididik gitu ya Sehingga dia bisa tangani sendiri Terima kasih